Yo guys ayo, udah siap nih, ayo yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kami dari Kelompok 2A Sertai itu guys Akan menjelaskan tentang Fenomena pasang surut Yuk, tetap stay tune di vlog kita kali Hai, kami dari Kelompok 2A Akan membuka Q&A Tentang fenomena pasang surut air laut Buat kalian semua yang kepo banget Apa tuh pasang surut air laut Nah, bisa banget tuh kalian komen di Instagram aku Etnidasabrina Akan aku tulis di bawah sini ya Bagi kalian yang beruntung, pertanyaannya akan dijawab Di video selanjutnya Dadah Halo, disini aku mau menjelaskan apa itu pasut Jadi, pasut adalah fenomena yang unik Tentang air laut Dimana peristiwa itu terjadi karena adanya gaya tarik gravitasi Kemudian manfaat pasut adalah Yang pertama adalah penentuan tak datum Yang kedua adalah penentuan MSL Yang ketiga adalah untuk pembangkit listrik tenaga air Sekian dari saya Halo, disini aku membelaskan dua macam arus pasang surut Yang pertama itu pasang purnama Pasang purnama ini merupakan peristiwa pasang naik dan pasang surut tertimbi atau nilainya besar Nah, biasanya peristiwa ini terjadi pada awal bulan dan bulan purnama Atau di sekitar hari kalender itu terjadi pada tanggal 1 dan tanggal 14 Nah, pada saat ini posisi bulan, matahari, itu dan bumi berada pada satu garis Dan pada saat ini bulan, matahari menarik permukaan bumi sehingga permukaan bumi itu menghadap bulan Dan nilai pasang surutnya menjadi besar Oke, untuk yang kedua merupakan pasang perbani Pasang perbani merupakan peristiwa pasang dan surut yang nilainya terendah atau nilainya kecil Nah, pada saat ini peristiwanya itu biasanya terjadi pada tanggal 7 dan 21 di hari kalender Kenapa sih kok bisa nilainya itu terendah? Nah, karena pada saat ini posisi bulan, matahari, dan bumi itu membentuk sudut 90 derajat Sehingga gaya tarik bulan, matahari, terhadap bumi itu saling berlawanan dan saling melemahkan Sehingga nilai pasang surutnya menjadi kecil Oke, segitu dari saya Terima kasih Halo, disini aku akan menjelaskan tentang gaya pembangkit pasang surut Nah, gaya pembangkit pasang surut ini disebutkan oleh adanya gaya tarik ini terhadap benda-benda langit seperti bulan dan matahari Disini juga ada beberapa rumus yang menggabarkan tentang gaya pembangkit pasut Yaitu F sama dengan K dikali M1 kali M2 per D kuadrat Yang dimana F itu adalah gaya tarik-menarik K adalah konstanta M1 dan M2 adalah masa benda tersebut Dan D adalah jarak antara kedua benda tersebut Nah, disini bulan itu termasuk pengaruh terbesar dalam gravitasi Karena dengan adanya gravitasi, semua air dalam laut itu dapat tertarik ke dalam bulan Lalu, tidak cuma gaya gravitasi saja yang dapat menyebabkan pasang surut Ada gaya sentrifugal yang disebutkan oleh rotasi bumi Dan di dalam gaya sentrifugal ini Semua titik itu tertarik ke dalam bumi Sehingga titik dalam masa bumi itu mengalami dalam keadaan ketimbang Terima kasih Nah, tipe yang ketiga adalah pasang surut campuran Condong ke harian ganda Yaitu apabila dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut Dengan tinggi dan periode yang berbeda Biasanya pasang surut seperti ini terjadi di daerah perairan Indonesia Timur Yang keempat adalah pasang surut campuran condong ke harian tinggal Nah, ini apabila dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut Tetapi terdapat juga dua kali air pasang dan dua kali air surut Dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda Biasanya pasang surut seperti ini terjadi di daerah Selat Kalimantan Atau Utara Jawa Barat Kalau di sini saya akan menjelaskan mengenai arus pasut Gerak horizontal badan air menuju atau menjauhi suatu pantai Berdasarkan naik atau turunnya muka air laut Berdasarkan pada gaya pembangkit pasut Sifat arus pasut sendiri itu dapat bergerak berdasarkan arah yang bertolak belakang Seperti pada saat pasang, arahnya itu bertolak belakang pada saat surut Kemudian arus pasut sendiri itu berkifat mengumpul Berdasarkan pada gaya gravitasinya Contohnya pada saat pasang Gravitasinya itu tinggi dan arahnya itu menuju pada gravitasi yang tinggi tersebut Kemudian arus pasut sendiri itu mempunyai faktor Dimana faktor itu mempunyai suatu arah dan suatu besaran Air pada saat suatu pasang maupun pada suatu surut itu Dapat menggerakkan suatu turbin Arus pasut sendiri itu dibedakan menjadi dua Yaitu arus pasang dan arus surut Berdasarkan pada gaya gravitasinya Arus pasang sendiri itu lebih menjorok ke arah daratan Sedangkan arus surut itu lebih menjorok ke suatu pantai Dimana sih caranya kita biar kita dapat melakukan suatu pengamatan pasang surut air laut Yang pertama kita menggunakan palem yang ditanam di suatu lokasi yang akan kita lakukan pasang surut air laut tersebut Sebenarnya dengan cara dia itu tidak terlalu penggelam Terus kemudian yang kedua itu dengan cara mekanik atau dengan suatu cara digital dengan cara telemetri Kemudian hasilnya itu dikirim ke portal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!